Setelah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan kesaksiannya dalam sidang korupsi senturi, hari ini giliran WAPRES Budiono yang bakal memberikan kesaksiannya saat ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 2008 silam. Dan untuk mengetahui persiapan persidangan di Tipikor Jakarta Selatan, kita bergabung bersama reporter Andika Perdana, langsung dari gedung Tipikor. Ya, Andika, bisa Anda gambarkan di sana bagaimana persiapan dan pengamanan menjelang sidang kesaksian Budiono? Pemandangan berbeda terlihat di pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini, dan ini berbeda dari hari-hari biasanya, di mana hari ini dicadwalkan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono akan hadir sebagai saksi ini terkait dengan lanjutan sidang perkara FPJ yang sentupun terdapat. Dan memang sejak beberapa hari lalu dan juga dari minggu lalu, persiapan dan pengamanan khusus dilakukan di pengadilan Tipikor ini, di mana juga tepat di belakang kami, susu juga disiapkan metal detector yang dijaga juga disiagakan oleh pasukan dari Pampres Republik Indonesia. Kami juga di sini melihat ada pengamanan sekitar 500 personel gabungan kepolisian, ada juga tadi 100 personel tentara nasional Indonesia, dan juga satu mobil barakuda yang disiagakan di pengadilan Tipikor Jakarta. Dan juga dari pengetahuan memang lalu lintas di Kuningan ini tadi terpantau lancar, dan tidak ada penutupan jalan di jalur lambat Kuningan menuju ke arah sekitar Mampang dan juga arah sebaliknya. Selain itu juga dari persiapan untuk sidang hari ini, yang akan menghadirkan Wakil Presiden Budiono dari pengadilan Tipikor juga menyiapkan 4 AC ataupun pendingin ruangan tambahan, di mana 3 tambahan pendingin ruangan ini ada di ruang sidang utama di lantai 1, dan 1 pendingin ruangan ada di ruang tunggu saksi juga berada di lantai 1. Selain itu juga di sini kami melihat ada beberapa proyektor disiapkan, bagi para pengunjung juga, para awak media yang ingin melihat bagaimana jalannya sidang nanti pada hari ini. Dan sidang yang dijalan ini, Satu pendidik beratkan diberikan pertanyaan seputar mengenai surat revisi, ini terkait dengan pengajuan FPJP kepada Bank Senturi, yang pada masa itu Budiono menandatangani surat revisi perubahan Bank Indonesia, untuk juga merupakan rasio kecukupan modal yang pada masa itu ditetapkan 8%, di mana pada masa itu Bank Senturi hanya memiliki rasio kecukupan modal sekitar 2%, dan surat revisi ini ditandatangani sendiri oleh Budiono. Nah, kemarin juga dalam sidang-sidang sebelumnya juga Sri Mulyani, mantan Menteri Keuang dan mantan Ketua KSSK, dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf, kalau sudah memberikan keterangannya, ini juga terkait dengan kejadian seputar menetap kebanggaan berdampak sistemik terhadap... Dan tentu patut disimak pemirsa juga, bahwa nanti ada sejumlah pertanyaan yang tentu akan menjadi, menimbulkan fakta persidang, yang ini akan diharapkan juga membuat skasus Senturi ini terang-beneran, hingga menimbulkan banyak fakta baru. Nova. Ya baik, terima kasih Andeka atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate informasi Anda dari sana, dan selamat bertugas kembali.